Coba-coba turunkan Jokowi, rakyat marah besar, wajah terduga provokator viral Ditulis oleh Manuel dari Siwa.com Kita melihat bagaimana Indonesia ini justru sangat baik di era Jokowi-Dodo Kita melihat bagaimana Jokowi-Dodo membangun negara ini dengan luar biasa Mengubah arah haluan bangsa ini dari arah radikalisme berbau HTI dan FPI Yang juga didukung para koruptor, bukan hal yang mudah Jokowi-Dodo memulainya dengan membangun infrastruktur agar pemerataan pembangunan terjadi Membangun manusia adalah hal yang mustahil tanpa infrastruktur Akan tetapi kita melihat bagaimana di negara ini masih ada saja orang-orang busuk yang ingin Jokowi dijatuhkan Kita melihat selama ini setelah para attack dog, para politisi busuk macam dedengkot FPI Yakni risik sihab dan juga para radikalis kadal gurun lainnya ditanggap Para polisi oposisi mulai ketakutan Mereka mulai panik dan menggunakan senjata lapis kedua, mahasewa Kita melihat bagaimana demo-demo mahasiswa yang gampang disewa itu dilakukan di berbagai penjuru Indonesia Mereka itu mahasiswa kurang cerdas yang waktu mendengar istilah makan bangku kuliah yang dimakan bangkunya beneran Mereka mengambil semuanya terlalu literal Para politisi busuk itu pun menggunakan dan menjadikan mahasiswa itu alat politik busuk mereka Untuk kita ingat bersama, gerakan mahasiswa di era Orde Baru itu sangat kuat Mungkin mereka masih berhalusinasi memikirkan bahwa mahasiswa zaman sekarang mirip dengan mahasiswa zaman dulu Kekuatan mereka sama, padahal kalau mau dibandingkan antara mahasiswa dulu dan sekarang mereka itu jauh ibarat langit dan bumi Kalau gak mau dibilang surga dan neraka Inilah yang menjadi masalahnya Sekarang gerakan mahasiswa zaman sekarang kelihatannya hanya ditunggangi kepentingan politis Coba-coba mau turunkan Jokowi dan membuat narasi endgame Wajah mereka pun akhirnya mendadak viral Viral dimana-mana menjadi begitu terkenal Dengan narasi-narasi menghancurkan Jokowi Dodo Mereka ini justru langsung ciut sebelum berkembang Wajah-wajah mereka dipampang Berikut dengan nomor telepon yang banyak sekali di Twitter Akun-akun Twitter yang menjadi pendukung Jokowi Dodo Selama ini sudah sangat jengah melihat bagaimana narasi busuk yang dikerjakan oleh pendukung Anies Baswedan beredar Beberapa akun seperti adhusnulch underscore Memanggil semua pendukung Jokowi di seantero negeri untuk melawan pengganggu Jokowi Dodo Meminta para pendukung Jokowi Dodo menghardik mereka yang mengganggu negeri ini dalam penanganan pandemi Untuk kita ketahui bersama, hardikan itu adalah sebuah istilah yang digunakan dalam konteks mengusir setan Para pemenci Jokowi Dodo ini memang bukan hanya wajahnya yang mirip setan Tapi kelakuannya lebih setan dari setan Foto wajah para pemenci Jokowi Dodo pajang di media sosial semuanya agar semua orang tahu Kalau mereka tidak membantu pemerintah justru mengganggu penyelesaian pandemi Wajah pelaku perusuh diviralkan dan beberapa sudah saya dapatkan di Twitter Dari jaketnya kelihatan ini jaket mahasiswa UI Kalau kita perhatikan wajahnya ada mantan ketua BEM UI pendahulu dari Leon Alvinda si manusia itu Dia pernah melakukan demonstrasi gak penting dan pada akhirnya terbongkar afiliasinya dengan orang-orang KPK yang kaya di era SBY Bersama amankan NKRI lewat ponsel memfoto wajah-wajah para pendemo di tanggal 24 Juli 2021 Alias Sabtu ini Mereka akan turun ke jalan membangun narasi bahwa Jokowi Dodo gagal dalam memimpin bangsa ini Bahkan ada seorang anak dungu bernama Dil Pedro yang pernah ngomong jelas Jokowi harus turun sebelum 2024 Orang ini memang siap dipermalukan Tapi orang ini belum tentu siap untuk viral dan hancur masa depannya di penjara nantinya bukan? Wajah-wajah pelaku rusuh ini ada di media sosial Saya akan mempostingnya secara bertahap di artikel ini Kalau kita melihat dari cara kerjanya Kita tahu bahwa siapa yang ada di balik upaya penggagalan penanganan pandemi di Indonesia Mereka adalah keluarga mangkrak dengan kelompok 212 sebagai attack dog atau anjing penyerangnya Siapa penghasutnya? SJW dan mahasiswa Mereka mahasiswa yang gagal pansos Puja-puja anarkis lah yang jadi pionnya Siapa mereka? Banyak yang bisa saya sebut di sini Ada yang gak suka sama Jokowi Bahkan ada yang terang-terangan ingin Jokowi Dodo turun sebelum 2024 Saya sudah sebut satu nama yakni Del Pedro Mahasiswa gak jelas Ngaku-ngaku anak untar tapi ngaku-ngaku dia mahasiswa yang pernah di DO Ada lagi satu foto yang muncul dan menceritakan soal kami Di dalam foto tersebut ada sepanduk terbentang lebar yang menuliskan turunkan Gus Dur Ini diambil sudah beberapa tahun yang lalu sejak Gus Dur masih menjadi presiden Siapakah kami? Kami adalah underbau partai korupsi sapi dan partai berkara di kampus-kampus Mereka ini adalah sayap yang dilebarkan oleh para partai radikalis dengan kerjasama dengan partai korupsi sapi Mereka menyasar kaum intelektual Ups, maksud saya kaum yang dianggap intelektual kaum mahasiswa Negara ini sedang baik-baik saja Tapi datanglah para mahasiswa yang bikin onar Namun ada satu hal yang mereka lupakan Musuh Jokowi lupa bahwa kekuatan Jokowi Dodo bukan ada pada pemerintahnya Kekuatan Jokowi Dodo bukan ada pada Opung Luhut Mereka mungkin salah strategi Mereka lupa kalau kekuatan Jokowi Dodo justru ada di rakyat Mereka sudah diindoktrinasi untuk tidak sadar itu Kekuatan Jokowi Dodo ada di pemilihnya Kaya atau miskin, tua atau muda Suku manapun mendukung Jokowi Bahkan dalam demonstrasi aksi tolak PPKM di Bandung pun Ada masa yang tertangkap bawa pistol dan obat-obatan terlarang Polisi pun sudah menelisik hal ini Para mahasiswa bahkan di sana malah mengaku bahwa ada penunggangnya Sungguh alasan yang sangat dungu Demonstrasi demi demonstrasi gak akan terjadi jika mereka patuh Lah para pendimu saja sudah jelas melanggar peraturan PPKM Masa masih mau ngeles kalau mereka ditunggangi Jangan bilang mereka lah yang justru mau ditunggangi Kan dungu Beberapa screenshot nomor-nomor HP pun terlihat Saya mengambil saja dari akun Twitter Ad KangDD78 di cuitan ini Sudah paham kan siapa mereka? Jelas polisi dan bin harusnya bisa dengan segera menangkap orang ini Yuk simak video selanjutnya Enggak ngajak Pernah terbukti terima swab dari Anggoro Kaban malah hendak lengserkan Jokowi Ditulis oleh Ferry Padli dari Siwa.com Entah bagaimana ceritanya Tidak ada angin, tidak ada hujan Wakil Ketua Majelis Syuruh Partai Umat MS Kaban Tiba-tiba meminta MPR menggelar sidang istimewa Yang mana sidang istimewa itu ditujukan untuk mengadili Presiden Jokowi Sebelumnya, Menteri Kehutanan RASB itu mengatakan Pemerintah Jokowi telah gagal menangani pandemi COVID-19 PPKM jika gagal adalah kegagalan Presiden MPR RI perlu sidang istimewa adili Presiden Ungkap mantan Ketua Partai Bulan dan Bintang tersebut Tidak hanya itu, ia juga menasihati para Ketua Partai Seolah dia politisi yang paling benar di muka bumi ini Jika Ketua-Ketua Parpol merasa bertanggung jawab terhadap NKRI Amanat Pasal 3 UUD 45 MPR RI berfungsilah Lanjutnya Padahal kita tahu sendiri partainya partai umat seperti apa Hidup sekian mati tak mau Sekarang pasukan pendukung utamanya Kadrun 212 sudah mulai meninggalkan partai itu Lantaran imam besar FPI risik siha berbeda pandangan dengan Amin Rais Begitupun saat ia memimpin PBB Gak ada tuh kemajuan yang berarti di partai tersebut Saat menjadi Menteri Kehutanan, Kaban juga minim prestasi Malah yang menjual di kementerian itu isu korupsi Artinya apa? Si Kaban ini orang gagal Tidak pelak karena pernyataannya Yang gak tahu diri tersebut Ia pun kena skakmat oleh Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institut Lukman Edy Lukman mengatakan permintaan Kaban kepada MPR Untuk menggelar sidang istimewa tersebut punya dua perspektif Pertama, Kaban sedang memainkan sandiwara pura-pura bodoh Karena ia pernah menjadi anggota DPR yang turut terlibat langsung dalam amandemen UUD 1945 Dan di PBB juga terdapat ahli hukum Seperti Yusril Isam, Hendra serta Hamdan Sulfa Kedua, Kaban sedang membodohi rakyat dengan cerita bohongnya yang hendak melengsarkan Jokowi itu Padahal kita semua bisa menyaksikan bagaimana seriusnya Presiden Jokowi mengatasi pandemi ini Soal kesehatan masyarakat dan soal menjaga pertumbuhan ekonomi dikerjakan serius dan sistematis Walaupun tantangannya juga besar Tantangan bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi juga global Pandemi ini bukan hanya menyerang Indonesia, tetapi juga dunia Tutur Lukman Begitupun netizen turut meneskagmat si Kaban itu Dari Ed Roni Manggara Jidat hitam jenggot mulai putih, tapi otak makin turun ke sepatu dasar Kaban Koruptor Kemudian juga ada dari Ed Manaluhumiras Jidat boleh gosong, tapi sama duit tetap merah matanya Dan masih banyak lagi juta netizen yang lainnya Kok ada yang bilang Kaban itu koruptor dan doyan banget sama duit? Jawabannya karena memang faktanya demikian Kalau kalian mengikuti kasus Angkorowi Joyo dulu Pasti tahu bagaimana tamaknya si Kaban ini Pengusaha yang awalnya dikenal sering berbisnis ilegal itu pada tahun 2009 Lalu dijadikan tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu atau SKRT Di Kementerian Kehutanan dan Kasus Korupsi Ahli Fungsi Hutan Lindung Disumsel oleh KPK Eh, bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut Anggoro malah kabur ke luar negeri Namun bersyukur ia berhasil diciduk dan dibawa pulang ke tanah air Untuk kemudian diadili Nah, si Anggoro inilah yang menyuap Kaban dalam bentuk uang dan barang Saat ia masih menjabat sebagai Menteri Kehutanan Yang hal ini diaminin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Lantas berapa jumlah swab yang diterima oleh Kaban tersebut Totalnya mencapai 40.000 dolar Singapura dan 45.000 dolar Amerika Serta 50 juta rupiah untuk cek perjalanan Kemudian lift yang ada di gedung Menara Dakwah Yang menjadi pusat kegiatan PBB itu juga pemberian dari Anggoro Agak aneh memang Menara Dakwah tapi dibangunnya dari duit hasil korupsi Seharusnya biar gak merusak citra Islam Nama dakwah itu diganti saja Apa menara Kaban? Karena mencampur adukan antara dakwah dan korupsi itu jelas suatu perbuatan tercelah Dan yang lebih aneh lagi ketika ex-koruptor bicara pelengsiran presiden Yang sedang berjuang mati-matian mengatasi pandemi COVID-19 saat ini Gak ngaca banget tuh orang Memang betul ujar salah seorang netizen pemilik akun Twitter Ad Darling 70881519 Bahwa ada 5 golongan yang ingin Jokowi mundur Pertama Keatrun Kedua Koruptor Ketiga Mantan Koruptor Keempat Teman Koruptor Dan kelima Mafia Migas Pangan Alkes Dan lain-lain Terima kasih Ketiga Mantan Koruptor